Intro Sabtu 22 Desember 2018 masih terekam pilu tragedia merenggut nyawa 3 personel Band 17 dalam bencana alam tsunami yang memporak perandakan Tanjung Lesung dan sekitarnya. Kini bukanlah perkara mudah untuk bangkit bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya para istri almarhum untuk menata kembali kebahagiaan yang hilang. Berusaha tegar dan menerima gendak Tuhan, Juliana Muhtar, istri almarhum Herman, serta Dewi Sartika, istri almarhum Andi, mengisi kekosongan yang ditinggalkan suami tercinta. Salah satunya adalah mengisi waktu luang anak-anak mereka dengan bermain. Lantas seperti apa keseruannya? Hai pemisah selebrasi yang hari ini aku sama Kak. Dewi. Nah kita ini jarang-jarang hangout bareng ya. Hangout bareng. Tapi kita hari ini gak berdua doang. Gak sendiri, gak berdua ya. Iya bener. Tapi kita ada bawa personil loh. Yang pastinya personel band. Ini dia. Cek. Pokoknya pemisah penasaran kan. Lihat aja keseruan kita hari ini ya. Jangan kemana-mana. Yuh lari. Pasukan kecil yang berjumlah tujuh orang itu terlihat sangat antusias setibanya di arena bermain yang terletak di kawasan Cempaka Putih ini. Tanpa buang waktu lagi, petualangan main bersama pun dimulai. Akhirnya kita nyampe juga di Kid City, daerah Cempaka Putih. Nah kalian mau main apa dulu nih? Roll coaster. Roll coaster? Wow kalau Isya mau main apa? Mau main apa? Oh kalau Kak Ilan. Roller coaster. Kalau coaster? Kalau Bang Ganesh? Mau main. Mau main apa? Mobil. 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 Yeay. Pokoknya sekarang jangan mencar-mencar ya, takut hilang ya. Yaudah pemisah lihat aja keseruan kita ya. Yeay yuk. Ini mama penakut jadinya mama di belakang kalian ya. Sebenarnya penakut banget gak berani ketinggian. Jadi guys ini terpaksas. Jika Bunda Uli harus melawan rasa takut pada ketinggian demi menemani anak-anaknya bermain, Bunda Dewi lebih mencari aman dengan bermain kereta dan wahana lain bersama kedua anaknya. Halo pemirsa, sekarang kita mau naik apa? Kereta. Mau naik apa Mas Ganesh? Kereta. Kereta. Mau kemana? Naik keretanya mau kemana? Ke Jogja kah? Jogja. Ke Jogja. Jogja. Tidaknya pada pengasuh, lantai battle dance menjadi sasaran pelampiasan. Iya pemirsa, selamat datang siang. Nah, mumpung anak-anak lagi main, mendingan kita duet ya kak ya. Iya, happy sendiri juga ya. Iya. Nah, kita lihat ya, aku apa kak Dewi yang akan menang di permainan ini. Lihat ya pemirsa. Jadi guys, terbukti umur gak menipu. Kadang saya lebih muda. Gimana kak? Ya Allah ngos-ngosan, lama gak olahraga. Belum puas bermain, keduanya lanjut beraksi bertarung di mesin battle basket yang juga terdapat di sana. Kebahagiaan yang membunca saat itu tentu tak sebanding dengan kehilangan yang dirasakan. Lantas, bagaimana keduanya tetap menjalin selaturami pasca tragedi tsunami itu. Makin dekat malah. Makin dekat malah ya. Makin dekat karena yang ngerasa memang harus saling menguatkan sih. Jadi gak boleh ngelamun, jadi setiap hari harus intens komunikasi. Entah itu di grup, entah itu japri, itu pasti harus komunikasi. Karena kita harus tetap menjalin silaturahmi walaupun suami-suami kita udah gak ada gitu ya. Karena kita tetap keluarga, we are 17 itu harus tetap ada selamanya. Dia digendong karena dia posisinya tidur kan waktu kejadian. Dia tidur langsung saya tarik dari kasur. Terus si Ganes yang nomor dua itu saya gandeng di tangan kanan. Ya, jadi apa namanya, si Ganes dan Rafin saya selamatkan duluan. Jadi setelah surut si kakak di belakang saya. Jadinya kami berempat itu keluar vila pelan-pelan karena pecahan kaca kan udah banyak banget kan. Jadi kami bisa keluar dengan selamat sih Alhamdulillah. Di balik kehilangan mendalam yang dirasakan, apakah mereka akan memulai langkah lagi untuk mencari pasangan baru? Aku selalu bilang sama memutu aku, apapun yang terjadi mama adalah mamaku. Papa adalah papaku gitu. Aku belum mikirin ke depannya harus ada pengganti. Sekarang yang harus kita pikirin adalah masa depan anak-anak mencari rejeki yang banyak. Karena ingin menjadikan anak-anak sukses seperti amanah almarhum kan. Jadi kalau untuk pengganti belum sih. Waktu bergulir seja dan rasa lala menghinggapi. Setelah puas main bersama, keluarga personil 17 ini pun pamit undur diri. Nah, gimana hari ini jalan-jalannya? Seneng gak? Seneng. Seneng gak? Seneng. Ya, peminista lihat sendiri ya. Mereka masih main. Tapi, terima kasih ya. Karena udah menemani keseharian kita hari ini. Nah, kapan-kapan? Ntar kita ketemu lagi dan main bareng lagi ya kan? Main bareng lagi, hangout bareng lagi. Peminista, kita pamit dulu ya. Entah next. Kita ketemu lagi. Dadah, nak! Dadah! Terima kasih! Sub indo by broth3rmax